Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamah rasulillahi amabaduh Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda di hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat Dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari Amin amin ya rabbalan amin Di kesempatan kali ini pemirsa kita kembali lagi Dalam program acara kesayangan kita Yaitu di kisah teladan Dan kami harapkan ya Pemirsa ketika mendengarkan kisah Yang insya Allah akan kita kisahkan di kesempatan kali ini Akan mendapatkan sebuah keteladanan dari kisah tersebut Dan mungkin akan menambah keimanan kita Dan memperkenalkan Ya atau mengenal lebih jauh lagi Tentang kehidupan Rasulullah s.a.w. Beserta para sahabat-sahabat yang mulia Yang senantiasa mendampingi hidup beliau Yang senantiasa memberikan jiwa, raga Bahkan nyawa Untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan melindungi nabinya Muhammad Rasulullah s.a.w. Mereka adalah sosok manusia-manusia yang luar biasa Yang Allah pilih Untuk mendampingi Rasulnya Dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Mereka manusia biasa Namun memiliki keimanan yang sangat-sangat luar biasa Yang pantas untuk kita contoh Yang pantas untuk kita tiru Dan kita praktekan dalam kehidupan kita Sehari-hari di zaman sekarang ini Kalau kita lihat perjuangan mereka sangat luar biasa Mereka siap untuk mati Mereka tubuhnya memang tersayat-sayat dengan pedang Tubuh mereka dihantam dengan kekerasan Namun hati mereka tetap mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Pemirsa Oleh sebab itu di kesempatan kali ini Kita akan menceritakan sebuah keluarga yang sangat luar biasa Keluarga di mana hati mereka tentram, ayem, damai Jadi senantiasa berjikir kepada Allah Azza wa Jalla Hati mereka selalu terpaut dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Makanya kalau kita lihat diantara para sahabat-sahabat yang mulia Kita banyak mendengar mereka mendapatkan Mereka mendapatkan tazkiyah Pengakuan Mendapatkan sebuah ungkapan dari Nabi SAW Bahasanya mereka akan pulangan masuk surga Pulangan masuk surga Tapi kali ini Rasulullah mengatakan kepada sosok keluarga ini Dia mengatakan wahai bersabarlah keluarga pulangan Karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga Satu keluarga telah dijamin oleh Rasulullah SAW Yaitu masuk ke dalam surga Sekaligus juga Seorang istri yang sangat luar biasa Kesabaran yang sangat luar biasa Bahkan dia mati di atas kalimat La ilaha illallah Bahkan ulama mengatakan bahwasannya Dialah wanita pertama dalam Islam Yang mendapati pahala syahid Siapa lagi? Mereka adalah keluarga yasir Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Rasulullah SAW ketika melihat keluarga yasir sedang disiksa Oleh kekezaman dari orang-orang kafir Quraish Sementara Rasulullah ketika itu masih lemah Tidak bisa membantu apa-apa Ketika dia menatap keluarga tersebut Rasulullah bersedih hati Tidak bisa menolong keluarga tersebut Sehingga Rasulullah hanya bisa mengatakan Sabarlah wahai keluarga yasir Sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga Masya Allah Itulah yang membuat tambah semangat keluarga yasir Untuk bisa bersaban menerima siksaan-siksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraish Nah kisah ini kita mulai dari seorang pemuda yang bernama Yasir bin Amir Al-Kinani Hijrah dari Yaman Awalnya bukan hijrah sih sebenarnya Yasir ini pergi dari kampung halamannya bersama kedua saudaranya Yang bernama yaitu Al-Haris dan Malik Mereka berjalan menelusuri setiap perjalanan untuk mencari Jejak dari saudara mereka yang beberapa tahun lalu hilang Tanpa kabar Dan sampailah di kota Mekah ketika itu mereka mencari Dan kita lihat ketika mereka bertiga sampai di sebuah kota yang bernama Mekah Maka ketika kita melihat seorang pemuda yang bernama Yasir Matanya Apa ya istilah kita ya Terpaku ke sebuah bangunan Yaitu Ka'bah Bersinar-sinar matanya Terkagum-kagum melihat Ka'bah Betapa tidak Ketika melihat keagungan Ka'bah Masya Allah Hatinya pun terpaut Seakan-akan Ka'bah itu memanggilnya Udah sir jangan pigi-pigi sir kamu disini aja Makanya ketika Selesai pencarian di setiap pelosok di kota Mekah Mereka mencari saudaranya dan tidak ada jejak disitu Mereka tidak mendapatkan apa-apa disitu Akhirnya berdiskusi antara Yasir dan Al-Harith dan juga saudaranya Malik Bagaimana apa yang kita lakukan sekarang ini Apakah kita melanjutkan kembali perjalanan kita mencari hal yang tak pasti Atau kita kembali pulang Atau mungkin bertetap disini Karena kehidupan di sekitaran Ka'bah ini sangat menyenangkan Akhirnya Yasir memutuskan Udah kita tinggal aja disini Kita mudah beribadah Untuk menyebah Atau mengikuti agama Ibrahim AS Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ketika perdebatan terjadi Akhirnya saudaranya Al-Harith dan juga Malik memutuskan untuk pulang Kembali Untuk menghabiskan masa muda mereka Di kampung halamannya Sementara Yasir dia memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita tahu bahwasannya kehidupan di Mekah itu keras Kalau antum gak ada orang yang melindungi Atau antum tidak ada yang menjamin keamanan Ya siap-siap lah Siap-siap terzolimi dan lain sebagainya Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Hal tersebut sudah diketahui oleh Yasir Makanya dia mencari perlindungan Dari pembesar-pembesar Atau kobilah besar di Suku-suku Qurais yang tinggal di Mekah Nah kira-kira kepada siapakah Keluarga ataupun Yasir Bin Amir ini Meminta perlindungan keamanan Insya Allah kita akan lanjutkan kembali ceritanya Setelah jeda yang mau lewat berikut ini Jangan kemana-mana Selamat menikmati Pemirsa kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Yaitu keluarga Yasir Dan kita tadi bercerita tentang hijrahnya Ataupun datangnya Seorang pemuda yang bernama Yasir Bin Amir Al-Kinani Dari Yaman menuju ke Mekah ketika itu Karena dia Merasa bosannya kehidupan di Mekah ini Sangat indah karena dekat dengan Ka'bah Maka dia memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah Dan pemirsa taukah anda siapakah Kau bila siapakah yang didatangi Ataupun diminta perlindungan dan kejaminan keamanan untuk Yasir ketika itu Nah pemirsa Ternyata Akhirnya Yasir pun bersekutu dengan Abu Huzaifah bin Al-Mughiroh Al-Maghzumi Nah beliulah Abu Huzaifah yang menjadi Pelindung atau menjaminkan keamanan untuk Yasir tinggal di Mekah ketika itu Mekah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tidak kita ragukan Para sahabat-sahabat nabi itu memiliki ahlak yang mulia Orangnya baik Budi pekerti Tidak sombong dan pokoknya the best dah Begitu juga dengan seorang pemuda yang bernama Yasir ini Dia memiliki ahlak yang sangat mulia Sehingga orang itu Kalau melihat dia itu Masya Allah ini orang baik Ini bukan orang jahat Ini bukan muka-muka maling Ini bukan muka-muka kriminal Ini bukan arah pidana yang lari dari penjara Bukan Dia adalah orang baik Makanya ketika itu Abu Huzaifah pun ya tidak ragu Untuk memberikan jaminan keamanan kepada seorang Yasir Bahkan ketika melihat Yasir ini bermuamalah Dengan keluarganya Bermuamalah dengan teman-temannya Ini sangat luar biasa pemirsa Sangat luar biasa Makanya gak ragu Abu Huzaifah itu sangat mencintai dan menyayangi Yasir Yang ketika itu Yasir itu masih lajang Nah akhirnya Karena Abu Huzaifah bin Al-Mughirah Al-Maghzumi Itu memiliki seorang buddha Yang bernama Sumaya Nah makanya ketika itu ditanya Sir Anda mau nikah? Wah sedap nih Waduh nikah masih apalah saya nih Saya disini gak punya kerabat Gak punya saudara Gimana saya nikah? Udah kamu tenang aja Kamu mau nikah nih? Nih aku punya buddha nih Namanya Sumaya Kalau kamu mau berkendak dengannya Akanku nikahkan kalian berdua Wah Ya maaf udah pak Akhirnya dinikahkan lah Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Yasir Ketika pindah dari Yaman menuju ke Mekah Meminta perlindungan Keamanan Dari seorang Abu Huzaifah Ya Al-Maghzumi Maka karena keluhuran hati Kebaikan hati dari Yasir Akhirnya dinikahkan lah Yasir Ya dihadiahkan lah Budhanya untuk dinikahkan kepada si Yasir Maka menikahlah Yasir dengan Sumaya Binti Khoyyat Ketika itu pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Dan menambah kebahagiaan mereka Karena sesungguhnya Seorang Abu Huzaifah Al-Maghzumi Memerdekakan Sumaya Karena Sumaya sudah menikah dengan seorang laki-laki yang dianggap luar biasa oleh Abu Huzaifah Udahlah Sumaya Kamu tak merdekakan Silahkan kamu ikut suamimu Nih Yasir Masya Allah Dan kebahagiaan tersebut pun ya Tidak sampai disitu pemirsa Allah berikan sebuah anugerah yang sangat-sangat luar biasa Yaitu dikaruniakanlah seorang anak Laki-laki Yang imut Yang ganteng Yang baik hatinya Wah pokoknya Keluarganya lengkap dah Dan diberilah nama Buah hati Antara Yasir dengan Sumaya Yaitu diberi nama Ammar Masya Allah Maka Ammar bin Yasir Ya Ikut hidup dengan orang tuanya Memiliki keluarga yang indah Sakinah Mawadda Warohma Gimana tidak Yasir adalah seorang pemuda yang baik hati Yasir adalah seorang pemuda yang tidak sombong Yasir pekerja keras Yasir adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab Sementara Sumaya Adalah seorang istri yang juga tak kalah hebatnya Taat terhadap suami Kemudian Baik dalam mengurusi rumah tangga Makanya keluarga mereka menjadi keluarga yang Sakinah Mawadda Warohma Masya Allah Walaupun Sumaya adalah mantan buddha Walaupun Yasir datang dari Yaman Dan tidak memiliki keluarga Di Mekah Dan akhirnya mereka membangun rumah tangga yang kecil Yang keluarga kecil tersebut Tumbulah benih-benih bunga-bunga kebahagiaan Masya Allah Dan kehidupan mereka kebahagiaan mereka berjalan sampai beberapa tahun Sehingga Amar bin Yasir pun tumbuh Menjadi seorang laki-laki yang tampan Rupawan Baik hati Dan tak jauh dari ahlak Dari ayahnya dan ibunya Yang mantap Ayah yang luar biasa Ibu yang the best of the best Makanya Amar bin Yasir pun menjadi seorang pemuda yang sangat luar biasa Penirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Nah Hingga akhirnya ketika berjalan waktu Berjalan waktu Yang ketika itu Mekah Yang awalnya Gelap gulita Tiba-tiba muncullah secerca cahaya Yang menerangi sedikit demi sedikit kegelapan yang terjadi di kota Mekah Kenapa? Karena ketika itu Bahwasannya ada seorang pemuda Yang bernama Muhammad bin Abdullah Telah diturunkan Sebuah wahyu ilahi Wahyu dari Allah Azza wa Jalla Yang disampaikan Melalui perantara Malaikat Jibril Disampaikan kepada seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah Maka ketika itu Malaikat Jibril mengulangnya sampai beberapa kali Hingga akhirnya Maka ketika itu Hingga akhirnya turunlah ayat Untuk mengajak kaum muslimin Maka pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Berita Bahwasannya Muhammad Telah mengajak Seorang ataupun Seluruh keluarganya dan masyarakat dan para sahabatnya Untuk masuk ke dalam agama Islam Untuk memberikan keadilan di tengah-tengah umat Untuk meratakan semua manusia itu di mata Allah Semuanya sama Yang membedakan hanya keimanan ketakwaannya Maka pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Ketika Amar bin Yasir mendengarkan hal tersebut Maka Amar bin Yasir pun penasaran Apa benarnya yang disampaikan Muhammad adalah benar Ataukah hanya bunga-bunga saja Maka ketika itu Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Akhirnya Amar bin Yasir pun datang Ke tempat yaitu Darul Al-Arkom Yaitu rumah Arkom bin Abu Al-Arkom Maka pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Untuk mendengarkan Bagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Dan Tau gak anda Apa kejadian yang berikutnya Maka insya Allah akan kita ceritakan Setelah jeda yang mau lewat berikut ini S.A.W Pemirsa Kita kembali lagi ya Di kesempatan kali ini Masih di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Keluarga Yasir Dan pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Udah kita kisahkan bahwasannya Keluarga Yasir Ada seorang keluarga yang sangat luar biasa Pemirsa Hingga saatnya Akhirnya Berita tentang Muhammad bin Abdullah Telah diberikan risalah Oleh Allah Azzawajalla Dan menyebarkan dakwahnya Di tengah-tengah Kaum Kafir kurais ketika itu Sehingga Berita tersebut Apa ya Singgah di telinga Dari Seorang Pemuda Yaitu Bernama Amar bin Yasir Dan Amar bin Yasir Merasa dirinya bukan orang bodoh Dia bukan orang Blokon Dia orang Ya kalau memang Apa yang disampaikan Muhammad bin Abdullah itu benar Maka harus aku ikuti Tapi kalau memang yang disampaikan itu Hanya Bohong belaka Ataupun Apa ya istilahnya ya Alah apa aja tuh Banyak cerita aja Maka Bisa ditinggalkan Maka ketika itu Umir Sein rahmatullah subhanahu wa ta'ala Untuk memastikan hal tersebut Makanya Amar bin Yasir Langsung datang ke rumah Ya Seorang Apa ya Arkom bin Abu Al-Arkom Ya Kedarur Arkom Ketika itu Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Untuk memastikan Dan dia pun mendengarkan Apa yang disampaikan Al-Rasulullah Langsung dengan telinganya Dan melihat dengan kedua Mata Kepalanya Gak kira pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Dia merasa bahwasannya ini Bukan perkataan Muhammad Apa yang disampaikan oleh Muhammad ini Adalah memang betul-betul dari Allah azza wa ta'ala Tuhan semesta alam Karena Muhammad itu Ya Adalah manusia biasa Dan Ini yang disampaikannya nih Ini gak ada Satupun manusia yang Mungkin akan berkata seperti ini Indah Dan memang benar-benar Membawa kebenaran Makanya pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Akhirnya pun ketika itu Setelah Apa yang didengarkan Dan apa yang telah disaksikan Oleh Amr bin Yasir Amr bin Yasir pun langsung menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan tanpa ragu Karena hatinya telah dipenuhi oleh cahaya Islam Karena hatinya Telah yakin Kepada kebenaran Islam Dia pun mengangkat kedua tangan Atau satu tangannya Kemudian Dia mengatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ashadu ala ilaha illallah Aku bersaksi bahwasannya Tiada ilah Tiada rah Tiada Tuhan yang berhak Di sebuah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Semata Dan aku bersaksi Bahwasannya engkau Muhammad Engkau adalah hamba Dan utusan Allah Maka Amr bin Yasir pun seketika itu Dia telah mengikralkan dirinya Berjanji Bahwasannya dia telah Masuk ke dalam agama Islam Maka pemirsa yang rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak diragukan kembali Dan kita yakin Seyakin-yakinnya Orang yang pertama kali didakwahi oleh Amr bin Yasir adalah Tentunya kedua orang tuanya Ketika dia pulang Ke rumah Dia ketuk pintu Dia izin masuk Dia menjumpai ibunya Wahai ibu Sesungguhnya aku telah masuk ke dalam agama Islam Dan hari ini aku ajak engkau Untuk masuk ke dalam agamanya Muhammad Agama Islam Agama yang hak Dimana agama ini diperintahkan Untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Semata tanpa berhalah Tanpa melalui perantara-perantara Tanpa wasilah-wasilah Hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Dan Mengajak kepada kebaikan Kedamaian ketika itu Maka pemirsa yang rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala Seakan-akan itu Kayak udah dijanjiin duluan Kalau nanti aku ajak Bu Kamu langsung mau masuk Islam ya Ya oke gitu seakan-akan Dan pemirsa yang rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala Ketika disampaikan kebenaran Kebaikan oleh Amr bin Yasir Maka ibunya Sumaya pun Mengucapkan kalimat yang sama Yaitu dia bersaksi bahwasannya Tidak ada ilah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Semata Dan dia bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Hamba dan utusan Allah Maka pemirsa yang rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang kedua yang diajak oleh Amr bin Yasir Tentunya adalah ayahnya Dan mirsa yang rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala Seakan-akan mereka satu keluarga itu udah kompaan Maka ketika disampaikan kebenaran Maka ketika diajak Yasir Untuk masuk ke dalam agama Islam Maka Yasir pun Ayah dari Amr bin Yasir pun Tak sungkan-sungkan Tak segan-segan Tak mikir-mikir Dan tak nunggu besok-besok Dia langsung mengatakan Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Maka pemirsa yang rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala Maka mulai hari itu Mulailah keluarga Yasir Menjadi keluarga yang Islam Yang awalnya keluarga tersebut Menjadi keluarga yang sudah baik Maka ketika mereka semuanya masuk Islam Maka keluarganya menjadi keluarga yang terbaik Masya Allah Sudah menjadi resiko Dimana orang yang lemah Pasti akan ditindas di zamannya Maka pemirsa yang rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala Ketika keislaman keluarga Yasir Didengar oleh Orang-orang Bani Magzum Maka orang-orang Bani Magzum pun marah Murka terhadap keluarga Yasir Kurang ajar Ini si Yasir ini Sudah diberikan Jaminan keamanan Sudah diberikan kenikmatan hidup di Makkah Malah mengikuti agamanya Muhammad Malah mengikuti agamanya Muhammad Celakalah kamu wahai Yasir Celakalah kamu wahai keluarga Yasir Weh orang-orang Bani Magzum Yuk kita siksa Yuk kita ajak kembali Keluarga Yasir untuk kembali ke agama nenek moyangnya Kalau enggak Maka siksaan yang pedi siap Akan mereka timpah Akan mereka rasakan Dan perkataan tersebut bukan main-main Perkataan tersebut bukan hanya ancaman belaka Ternyata Keluarga tersebut ditangkap Yasir, Sumayah, Amar bin Yasir Ketiganya ditangkap dan disiksa Oleh orang-orang kafir kurais Hingga akhirnya Meninggallah Seorang Yasir Dan juga istrinya Sumayah Dan kronologi cerita tersebut Kronologi meninggalnya kedua syahid tersebut Insya Allah kita akan ceritakan Di episode berikutnya Dan di kesempatan kali ini Sampai disini dulu Cerita kita Semoga kita Ketika kita telah memegang agama Islam ini Maka kita harus memiliki konsekuensi Atau mendapatkan sebuah konsekuensi Pasti akan diuji Masya Allah Mirsa yang dirahmati Allah Sampai disini dulu Mohon maaf atas kata kekurangannya Semoga Kita ditegakkan Kita dimatikan Dengan kalimat tawhid Dimuliakan dengan kalimat tawhid Dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala Meridoi apa yang kita perbuat Dan semoga saja Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengumpulkan kita Bersama Rasulullah S.A.W. di surga Dan tentunya Bersama para sahabat-sahabatnya Rasulullah S.A.W. Subhanahu wa bihamdika Asyadu ala ilaha ilaha Astagfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton